Intro Terungkap dari minus hingga melejit, batas pengeluaran Barcelona meningkat drastis. Beliau karena mendadak jadi sultan baru berkat kebijakan finansial yang dilakukan laporta belakangan ini. Batas pengeluaran La Liga Barcelona telah meningkat hampir 800 juta euro setelah adanya beberapa tuas ekonomi yang diaktifkan klub selama musim panas. La Liga telah mengungkapkan batas pengeluaran 20 klub mereka untuk musim 2022-2023. Sabu keuangan Barcelona telah dilonggarkan secara signifikan dibandingkan dengan kampanye sebelumnya sebagai dampak dari sejumlah inisiatif mereka untuk menggalang dana tambahan dalam beberapa bulan terakhir. Batas gaji atau pengeluaran Barcelona sebelumnya adalah minus 144 juta euro, tapi sekarang meningkat menjadi 656 juta euro. Mereka hanya berada di belakang Real Madrid yang memiliki batas pengeluaran paling besar di La Liga. Selama musim panas, Presiden Johan Laporta berulang kali bicara tentang tuas ekonomi yang bisa membantu pemulihan finansial klub. Diantaranya adalah langkah untuk menjual 25 persen hak siar televisi mereka selama 25 tahun ke depan dan menjual saham dengan signifikan yang ada di Barcelona Studios. Barcelona siapkan gugatan oga dikibuli Atletico Madrid soal transfer Anthony Griezmann. Vinal sal Prancis itu menjadi korban perselisian antara Barcelona dan Atletico mengenai klausul yang dalam kesepakatan transfernya. Barcelona berencana untuk mengejutkan gugatan. Menurut Atletico Madrid membayar 40 juta euro untuk transfer Anthony Griezmann. Griezmann 31 bergabung kembali ke Atletico dengan status pemain pinjaman selama dua tahun pada 2021 dan kedua klub berselisih mengenai klausul yang akan membuat kesepakatan itu menjadi permanen. Barcelona meyakini fakta bahwa Griezmann telah bermain lebih dari 45 menit dalam 30 dari 37 pertandingan yang ia mainkan dalam musim lalu pada 2021-2022. Yang berarti Atletico wajib membayar transfernya permanen tersebut. Namun Atletico mengklaim bintang asal Prancis itu harus bermain lebih dari 45 menit dalam 50% dari pertandingan yang ia mainkan selama lebih dari dua musim. Bukan cuma semusim, klausul pembelian permanen wajib dijalankan. Oleh karena itu Atletico menggunakan trik mereka untuk menyisati klausul tersebut dengan Griezmann kerap dimainkan sebagai pemain pengganti yang masuk pada menit ke-62, ke-62, dan ke-64, serta ke-63, dan ke-61 dari lima pertandingan terakhir mereka. ESPN melaporkan bahwa tim hukum Barcelona telah meninjau kembali klausul yang ada dalam kontrak dan mereka yakin benar. Namun interpretasi Atletico tentang klausul tersebut berbeda. Pihak Atletico mengatakan bahwa mereka tidak menerima komunikasi resmi dari Barcelona bahwa mereka dapat mengambil tindakan hukum atau diberitahu oleh pihak ketiga manapun bahwa hal itu mungkin terjadi. Griezmann 31 tidak bisa berbuat banyak mengenai masa depannya dan kesempatan bermainnya, dengan sekarang terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan dirinya di tengah perselisian antara Barcelona dan Atletico. Begitulah adanya. Katanya setelah mencetak gol, kemenangan Atletico atas Porto dilaga pembuka fase grup Liga Champions pada Kamis 8 September. Pada menit bermain tidak ada di tangan saya. Saya ingin bermain lebih banyak tetapi saya akan memberikan segalanya di menit-menit yang diberikan kepada saya. Saya senang berada di sini. Satu-satunya hal yang saya inginkan adalah memberikan segalanya untuk klub ini, untuk Jolo atau pelatih Diego Simon dan para penggemar. Dikonsipkan cabu dari Barcelona, Ferran Torres saya baru gabung. Setreger Barcelona, Ferran Torres didumorkan bakal meninggalkan Kemno setelah ditase gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun pemain asal Spanyol itu dengan tegas membantah hal tersebut. Torres memang tampak cukup kesulitan untuk bisa berkontribusi besar bagi Barcelona mesin ini. Mantan pemain Manchester City itu pun juga jarang dijadikan sebagai starter oleh sang pelatih Xavi Hernandez. Meski begitu, Torres berhasil memberikan satu gol serta satu asis untuk Barcelona di Liga Champions ketika menghadapi Victoria Pleasant. Namun di Liga Spanyol, Torres masih belum dapat berbuat banyak. Atas performanya yang dinilai tidak memuaskan beberapa rumor mengatakan bahwa Torres akan segera meninggalkan Kemno. Arsenal pun disebut-sebut sebagai salah satu klub yang meminat mendatangkan pemain berusia 22 tahun tersebut. Meski begitu, Torres pun dengan tegas membantah segala rumor yang ditunjukkan kepadanya tersebut. Setelah bergabung pada awal tahun lalu, Torres merasa bahwa perjalanannya di Barcelona masih panjang. Hengkang dari Barcelona, saya baru saja tiba di Barcelona. Ujar Ferran Torres dilansi dari Barca Blaugranes pada Jumat 9 September 2022. Torres pun mengaku sangat senang bersama Barcelona dan berkesempatan bermain dengan pemain bintang lainnya. Seperti Roberto Wandowski, terus pun memastikan dirinya dan pemain Barcelona lainnya akan terus berjuang untuk memberikan hasil terbaik. Merupakan kebanggaan bahwa pemain seperti ini atau Lewandowski ada di sini. Kami sudah mengenalnya dan kami tahu pemain seperti apa dia tambahnya. Ada pemain lain kami berjuang untuk membuat tim yang kompetitif, yang pantas didapatkan Barcelona pungkasnya. Saking sakit hatinya, Jordi Alba mati rasa pada Barcelona. Sebuah pengakuan dibuat oleh Jordi Alba, back 33 tahun itu mengaku sudah mati rasa atas perlakuan Barcelona kepada dirinya. Perlakuan ini masuk terjadi di beberapa hari jelang, deadline day Bursa Tracer. Barcelona membuat manuver untuk menyingkirkan sang back dari squad Las Azul Granas. Mereka pada saat itu menjadikan komunikasi dengan Inter Milan, Barcelona dilaporkan nyaris mencapai kesepakatan untuk meminjamkan Alba ke Inter selama satu musim. Namun kesepakatan itu batal, Alba menolak pindah ke Inter hingga ia bertahan di Camp Nou hingga deadline day lewat. Kepada Mundo de Vertivo, Alba mengaku tidak senang dengan perlakuan Barcelona itu. Ia menilai Barcelona tidak adil dan sembunyi-sembunyi dalam mendiskusikan masa depannya dan klub lain. Ia lebih senang jika Barcelona secara terbuka jujur kepadanya terkait masa depannya. Terlepas apakah perlakuan mereka itu adil atau tidak, namun saya pribadi lebih suka jika situasi itu dibicarakan secara langsung antara saya dengan orang-orang yang membuat keputusan itu buka Alba. Alba sendiri mengaku kehabisan kata-kata melihat perlakuan Barcelona itu. Ia mengaku antisipasi dengan perlakuan klubnya tersebut. Ia menyebutkan bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan tindakan-tindakan apa yang diperbuat oleh klub asal Katalonya itu. Saya tidak tahu mau berkata-kata apa lagi, meski ada banyak hal yang ingin saya katakan. Namun untuk saat ini, tidak ada satupun hal yang bisa membuat saya terkejut di dunia sepak bola ujarnya. Alba sendiri memang mulai tersingkar di squad Barcelona. Jam bermainnya cukup minim sejak awal mesin kemarin. Safi saat ini lebih suka memainkan Alejandro Balde di sisi kiri pertahanan Las Azul Gerana ketimbang back 33 tahun tersebut. Terima kasih.